Kita awal informasi pertama, sodara sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak akhir. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menerima permohonan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan kuasa hukum Pegi. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum. Hakim menilai tidak ditemukan bukti satupun pembohon Pegi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim pun memerintahkan Polda Jabar selaku termohon untuk membebaskan Pegi serta menghentikan penyidikan. Pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 8 tahun 1981, sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut Hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan para peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, petitum dalam permohonan para peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Memberintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Tujuh, memberintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Mendengar putusan sidang, ibu kandung Pegi Setiawan Kartini tak kuasa menahan tangis bahagia. Kartini sangat bersyukur dengan putusan hakim yang telah membebaskan anaknya. Banyak-banyak terima kasih karena anak saya sudah kembali. Anak saya sudah pulang, sudah cukup. Kasian Pegi di sana, sudah terlalu menderita. Tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung APG dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal APG.